Sementara itu pemeriksa momen pembukaan MTK pada selasa malam dimanfaatkan oleh Wali Kota Jambi Sari Pasya dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana pamit dari jabatannya. Kepada ribuan warga yang hadir, keduanya minta maaf dan berharap penggantinnya nanti dapat meneruskan perjuangan mereka membangun Kota Jambi. Momen berpamitan dimanfaatkan Wakil Wali Kota Jambi Maulana saat dirinya diminta Wali Kota Jambi Sari Pasya untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Maulana pamit dan minta maaf kepada ribuan warga yang hadir. Kesempatan yang baik ini, izinkan saya bersama keluarga, mohon pamit karena insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami mengatung jabatan. Tetapi pengapian tidak harus ada jabatan, kami berdua istri tentu berkiprah di banyak tempat, banyak bidang terutama kesehatan dan pendidikan. Perpamitan juga dilakukan oleh Wali Kota Jambi Sadi Pasya. Dirinya berharap wakilnya saat ini dapat melanjutkan tongkat estafek kepemimpinannya. Pertama dan lima tahun kedua bersama dengan Pak Maulana, wakil Wali Kota Jambi. Tentunya banyak hal yang sudah kami lakukan, tetapi ada juga banyak juga yang belum kami lakukan. Kami berharap tentunya nanti, penerus kami nanti, bisa melanjutkan yang sudah kami laksanakan. Mengisi kekurangan, melengkapi yang belum lengkap. Dan kita doakan semoga nanti Pak Maulana yang akan melanjutkan Wali Kota berikutnya nanti. Wali Kota Jambi sendiri akan mengakhiri tugasnya pada 4 November mendatang setelah pengunduran dirinya yang maju pada pemilih legislatif disetujui Menteri Dalam Negeri. Kepemimpinan Fasha Maulana pun sejak kianya berakhir 7 November mendatang dan telah diumumkan DPRD Kota Jambi. Namun dikarenakan Fasha mundur, hanya Maulana yang diumumkan oleh DPRD. Jambi TV